Hai Alhamdulillah, kalian apa kabar? Baiklah, balik Ternyata kalian merindukan itu ya? Iya dong Kesibukannya apa sekarang Mbak Mayang? Kesibukannya sekarang? Kesibukannya sekarang baru aja syuting nih disini Lihat lagi promen ini, single baru Sebenarnya kota baik-baik saja tanpa muciptaan melipusnya Mbak Mayang ini syukurlah berapa lama ya? 7 tahun 7 tahun vakum, sekarang balik lagi Lepas gitu aku disusul ya disadu Aku sih yang bikin kekangan lagi Sehingga akhirnya memutuskan untuk merilis hingga lain Mungkin kalau saya bilang sih ini timingnya yang tepat kali ya Anak udah besar Terus udah gitu Saya menganggap urusan domestik udah settle lah gitu Karena apapun yang terpenting kan domestik harus beres dulu ya Kalau enggak nanti go internasional cari destinasi lain repot ya Jadi ya udah saya menganggap anak saya udah gede, satu Terus yang kedua mungkin ya Suami saya pun juga kan tidak pernah melarang saya sebetulnya untuk bernyanyi gitu Dia lihat kenal saya, saya adalah seorang penyanyi gitu Terus mungkin dia juga merindukan saya bernyanyi Ya kayak sekarang ini saya balik lagi nyanyi pun juga Apa ya, kayak nyanyi itu udah satu hal yang nyatu di hidup saya gitu Saya terlahir dari keluarga seniman Kemudian itu tuh enggak akan bisa menghalangi apapun gitu Dan suami saya sangat menyadarin itu gitu Makanya dia enggak pernah melarang saya Dan saya pun hanya cukup tahu diri kenapa kemarin saya diem Ya itu lagi Balik lagi, ada satu prioriti yang harus saya dauntukan Kalau sekarang saya menganggap insya Allah Mudah-mudahan sudah sedikit settle Jadi ya saya agak-agak balik lagi Bermayang lagunya udah ada di mana nih, di Youtube udah ada belum? Udah dong kalian ikutin Youtube aku Aku benar-benar nyanyi loh Jadi ini masa pandemi ini Ada satu hal yang aku senang banget sih Aku memproduksi Jadi aku nyanyi, beneran nyanyi Kalian itu, buka Di Youtube aku maya sari official Setiap hari Jumat, aku tuh ada disana nyanyi Bawain lagu sendiri, bawain lagu orang Karena aku beranggapan begini Sekarang kan media untuk berkesenian itu sangat-sangat terbatas ya Itu maksudnya di TV gitu Ya aku mencoba mengembalikan itu aja dengan correlated-nya adalah Aku seorang penyanyi, jadi aku membawa Membawa materinya itu ya yang berkaitan dengan musim Baca ceritanya nomba tentang single-nya Kalau punya single-nya kan anak-anak Aku punya musik juga Apa yang kasih itu pahrain, aku memang dia sendiri penyanyi musik? Kalau dia sebenarnya hobi musik itu atau dia nyanyi itu aku udah tahu Dari dia kecil, dia itu demen banget nyanyi Nah sekarang ini, udah memang aku gak pernah mengarahkan bahwa Kamu harus jadi penyanyi ya Nah gitu Aku membebaskan dia lah Apalagi sekarang fokusnya memang aku bawa dia untuk sekolah gitu Tapi in the meantime, dia bisa main gitar, dia bisa main piano Tanpa harus ambil les atau apa gitu Aku takjub juga sih Karena ya sekarang kan ya orang tinggal satu jari aja gitu Mau belajar gitar, mau belajar apa aja, masak pun juga begitu Yaudah jadi ya seneng aja sih Begitu aku ngeliat ya, eh tadi sekolah ini bagus Cuman saya lagi kepengen membawa dia Kalaupun terjun di dunia entertain itu bener-bener di koridor yang bener gitu Jadi saya mencoba untuk bawain dia pun Juga nanti tunggu tanggal 20 ada apa nanti ya 26 mp Mamayang 7 tahun vakum dari dunia musik Sekarang dunia musik makin banyak bermunculan Penyanyi muda yang berbakat Siap gak sih untuk bersaing lah dengan Oh kalau untuk aku sendiri sih mungkin gini Jangan salah persepsi ya Aku harus bener-bener tahu diri umurku kan juga Sudah semudah yang sekarang ini bermunculan gitu Tapi paling tidak Aku ingin di usia aku itu aku produktif Yang kedua itu aku ingin bahwa apa yang pernah aku dapetin pada saat merintis kariraku itu ya aku Aku terjemahkan sekarang dengan versi yang aku tuh gak aku dead kok gitu maksudnya Aku berusaha untuk masuk tapi kalaupun mau dianggap bersaing pun Kalau bersaing secara sehat wainah gitu Dan kalaupun ada sesuatu yang aku ngeliat semua generasi yang sekarang ini Ya itu haruslah kita harus nyadarin banget gak harus ngasih kesempatan malah tepatin gitu Itu aku sangat support gitu Malah jangan salah kadang-kadang kalau kita Kita semakin berumur tuh harusnya gak boleh egois Kita harus bisa open minded bahwa Yang muda itu pun juga bukan berarti dia itu gak bagus gitu Ya kita harus appreciate apapun yang dilakukan orang lain gitu Itu udah bentuk yang harus dilakukan gitu Jadi kalau sekarang aku muncul lagi keberadaan aku muncul lagi mereka akan menganggap aku saingan Ya enggak lah beda jauh umurnya gitu Cuman bedanya itu mereka yang baru muncul itu pernah tahu aku nyanyi gitu Nah kalau aku semuanya aku sekarang muncul lagi liat mereka Aku tahu bahwa mereka oh ternyata kamu yang sekarang bagusnya sekarang Dukungan dari suami seperti apa? Luar biasa suami dan anak kalau enggak aku tidak berdiri disini menghadapi kalian semuanya Bahwa perbedaan orang nyanyi waktu masih muda dengan sekarang pak? Yang berasa banget kalau ini Beda lah, beda pasti beda Kalau untuk sekarang mungkin karena Boleh dibilang aku lumayan sekolahnya luar biasa sih ya Pada saat merifis karir lagi Jadi sekarang ini malah justru lebih Aku enjoy banget menikmati prosesnya gitu Ternyata perkembangan musik itu seperti ini Bahwa sekarang ini TV itu dulu kan kita hanya mau melihat semua pertunjukan itu harus ada di layar televisi Sekarang enggak, dengan sehingga tangan yang ini aja kita sudah bisa melihat dunia Meaning is, aku cuma berpikir bahwa bagaimana caranya dengan sekotak ini Kita bisa memberikan informasi yang baik dengan apapun yang kita punya Itu yang menjadi challenge Kalau untuk komen yang seperti itu rasanya gini ya Tidak salah mereka semua kok gitu Karena medianya pun tidak ternyata merespon dengan baik Jadi kita enggak boleh egois, menyalahkan si A, si B gitu Kalau kita mau benar-benar bagus ya semuanya juga harus bagus Itu enggak bisa dari sisi, dari satu sisi doang Kalau saya selalu melihat sesuatu itu dari side positifnya gitu Jadi sejelek apapun, sehancur apapun menurut aku Pasti ada sesuatu yang kenapa orang sampai interes Berarti kan yang salah siapa, masa si kelakunya Kita juga memberikan kesempatan untuk itu jadi heboh Bahkan malah dibuat jadi ya gitulah Ya eranya mungkin juga bergeser, makanya saya bilang Oh ya kalau dibilang bangga enggak layak Ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa bernyanyi aja Masih bisa berkesenian Ya senang banget Mbak ceritain single-nya dong Mbak Single-nya Single, kita baik-baik saja tanpamu seperti kamu Tidak baik-baik saja tanpa saya Oke, bye Terima kasih selesai kamu ya Terima kasih